selamat menikmati 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 Sehingga cahaya bisa masuk ke segala arah Terus selanjutnya adalah menata ruang pameran Serta karya yang akan dipamerkan Penataan karya yang dipamerkan dilakukan atas dasar pertimbangan berbagai jenis Kurang, warna, tinggi, rendahnya, pemasangan Terus selanjutnya oleh karena itu Penataan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut Penataan karya seni rupa andatnya mempertimbangkan rasa aman dan nyaman bagi pengunjung Terus yang kedua Karya seni rupa dua dimensi harus dipasang di sketsel atau di papan temel Jika tidak ada bisa juga dipasang di dinding tanpa harus merusak dinding Terus yang ketiga karya tiga dimensi harus dipasang di level atau postek Kalau tidak ada postek ya bisa juga menggunakan meja Jika tidak ada maka bisa menempatkan meja yang untuk meletakkan karya Karya keracinan tangan harus diletakkan pada meja khusus Dengan daratan khusus karya seni kria Penataan lampu juga harus tepat Jangan sampai penataan lampu terlalu jauh dengan karya atau terlalu dekat dengan karya Sebaiknya satu karya dibeli lampu spotlight Lampu spotlight adalah lampu yang hanya menerangi satu karya Kalau tidak ada bisa menggunakan lampu atau cahaya yang terang Sehingga bisa menerangi semua karya Sehingga karya seni rupa dapat terlihat dengan jelas Terus selanjutnya Yang keenam adalah Mempersiapkan dan mengatur letak meja informasi dan meja penerima tamu Kedua aspek ini jangan sampai terlupakan Karena memiliki fungsi yang penting bagi keterlaksanaannya jalannya pameran Ini adalah dena dari pengaturan ruang pameran Bisa dilihat ini yang menggunakan satu pintu Jadi satu pintu keluar dan satu pintu masuk Jadi keluar masuknya melalui satu pintu Dan yang selanjutnya itu yang menggunakan dua pintu Bisa dilakukan pengaturan atau tata letak ruangan Terus selanjutnya yang C Yaitu tahap pelaksanaan yang terdiri atas langkah-langkah sebagai berikut Dalam pelaksanaan pameran Itu kita menerapkan langkah-langkahnya sebagai berikut Jadi yang pertama itu menerima tamu undangan pada hari pertama Dan mempersilahkan mereka untuk mengisi buku tamu Yang kedua membagikan katalog pameran kepada pengunjung pada saat memasuki ruang pameran Yang ketiga pembukaan pameran dilakukan oleh kepala sekolah atau seseorang yang memiliki kekuasaan di wilayah tersebut Pengunjung yang hadir pada saat pembukaan adalah pengunjung yang khusus tunda pada acara tersebut Pengunjung lain dapat masuk ke ruangan pameran setelah acara pembukaan selesai Yang keempat selama berlangsungnya pameran Panitia yang harus bertugas memberikan informasi harus selalu siap Jika ada pengunjung yang berminat Maka salah satu karya yang dipamerkan Maka panitia segera memberikan tanda pada karya tersebut Bahkan jika ternyata peminat tersebut bersedia membayar harga yang ditetapkan Maka di bawah labor karya tersebut dipasang tanda telah terjual Ketika pameran berakhir, karya-karya yang telah diberi peminat segera dikemas dan didikirkan ke alamat pembeli dalam keadaan rapi dan tidak rusak Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika pengunjung mulai masuk ke ruang pameran Di antara adalah pengunjung diupayakan mengisi buku tamu Bila masih ada katalog, pengunjung harus diberi Terus yang ketiga, sewaktu-waktu panitia mengamati suasana ruangan seperti kondisi pencahayaan dan keutuhan karya yang dipamerkan Yang keempat, mematuhi memandu para pengunjung pameran dan menikmati materi pameran Maka peran seksistan sebagai pemandu pameran perlu bekerja secara profesional Perlu memberikan arahan atau penjelasan kepada para pengunjung Apalagi pengunjung pameran yang memerlukannya Yang kelima, pengunjung pameran mengisi buku kesan dan pesan Ini sangat berguna untuk menilai proses pelaksanaan pameran Terus yang terakhir atau yang kelima adalah tahap evaluasi dan pelaporan Setelah pelaksanaan pameran, seluruh panitia berkumpul dan mengevaluasi seluruh kegiatan pameran Segala keberhasilan dan kekurangan dicatat dan dilaporkan oleh masing-masing komponen kepanitiaan Membukakan beberapa jumlah karya yang dipamerkan yang diminati oleh pengunjung Berapa yang tergual, serta berapa yang diperoleh setelah seluruh data ditampung Susunlah laporan pertanggung jawaban penyelenggaraan pameran Dan disampaikan kepada kepala sekolah atau bapak ibu guru Sebagai pengampu mata pelajaran seni budaya Setelah itu semuanya selesai Kepanitiaan bisa dibubarkan Itu saja penjelasan mengenai prosedur atau tata cara pelaksanaan pameran Semoga penjelasan ini mudah dipahami dan bisa bermanfaat Dan bisa menambah ilmu pengetahuan Saya jumpa akhir sekali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh